Intro Telah 50 tahun berlalu, film musical The Sound of Music terus dikenang. Film musical ini memenangkan 5 piala Oscar di ajang Academy Awards ke-38. Sebagai film terbaik, sutradara terbaik, penyunting terbaik, efek suara terbaik, dan musik film terbaik. Film ini bercerita tentang seorang calon suster yang mencoba untuk menjalani kehidupan biara di kota Salzburg, Austria. Calon suster tersebut bernama Maria, dan ia mempunyai karakter yang menyenangkan dan berjiwa bebas. Tetapi suster-suster lainnya di biara, termasuk suster kepala, tidak yakin Maria bisa menjalani kehidupan dalam biara dengan baik. Karena alasan tersebut, suster kepala mengirim Maria untuk mengasuh anak dari keluarga Von Trapp. Georg Ludwig Von Trapp, seorang mantan kapten angkatan laut, mempunyai tujuh anak dengan beragam karakter. Sang kapten membesarkan anaknya dengan kedisiplinan bagaikan mereka adalah anak buahnya di angkatan. Kemudian, Maria mengubah semuanya dengan karakternya dan mengisik hidupan keluarga tersebut dengan musik dan kasih sayang. Pada 20 April 1927, film Annie Hall dirilis pertama kali. Hingga saat ini, Annie Hall bukan hanya salah satu film tersukses dari Woody Allen, namun juga salah satu film bergenre komedi romantis yang paling sukses yang pernah dibuat. Dari segi pendapatan, film ini berhasil meraup 38 juta US Dollar dan budget pembuatan film ini hanya 4 juta US Dollar. Selain itu, Annie Hall berhasil memenangkan 4 piala Oscar, yaitu untuk kategori Best Picture, Best Director, Best Original Screenplay, dan Best Actress bagi Diane Keaton. Woody Allen sendiri mendapatkan nominasi Best Actor, walaupun akhirnya harus kalah dari Richard Davos. Melalui Annie Hall sendiri, Woody Allen mendapatkan pengakuan sebagai salah satu sutradara terbaik di Hollywood. Dan semenjak film ini juga, Woody Allen rutin merilis satu film tiap tahun terhitung semenjak mulai tahun 1978. Film ini juga memberikan inspirasi dan pengaruh bagi banyak film komedi romantis Hollywood lainnya. 21 April 1984 merupakan hari yang bersejarah bagi seorang drummer, penyanyi, dan penulis lagu Inggris, yaitu Phil Collins. Karena lagu solonya berjudul Against All Oats, atau yang juga kerap disebut dengan Take A Look At Me Now, yang merupakan soundtrack dari film Against All Oats, masuk dalam puncak tangga lagu nomor 1 Hot 100 Billboard di Amerika Serikat. Dan ini merupakan pencapaian yang pertama kalinya dalam solo karirnya. 22 April merupakan hari kelahiran seorang aktor legendaris, yaitu John Joseph Nicholson, atau yang dikenal sebagai Jack Nicholson. Ia adalah seorang aktor yang telah tiga kali menjadi pemenang Academy Awards, dan enam kali memenangkan Golden Globe. Aktor Amerika ini terkenal karena sering membawa peran-peran antagonis bertema gelap dari tokoh-tokoh fiksi yang neurotik. Ia pun pernah memenangkan tokoh Joker di film Batman pada tahun 1989. 24 April 1942, Barbara Streisand lahir di Williamsburg, Brooklyn, New York. Barbara Streisand adalah penyanyi Amerika yang mempunyai prestasi luar biasa. Dua kali menyambat Academy Awards, dan belasan kali masuk nominasi ajang penganugerahan Musik Grammy Awards. Ia juga merupakan seorang aktris teater dan film, komponis, produser film, dan juga sutradara. Banyak orang menganggap Barbara Streisand sebagai aktris yang paling sukses dalam sejarah dunia hiburan modern. Ia pernah mendapatkan penghargaan Oscar untuk aktris terbaik dan lagu terbaik, serta berkali-kali memperoleh Emmy Awards, Grammy Awards, Golden Awards, dan Tony Award. Tahun 2007 lalu, nama Streisand juga dicantumkan dalam Long Island Music Hall of Fame.